Lu ngapain disini? Lu nantangin gue Lu pikirin gue takut sama lu Ya udah lu nantangin olah Ngapain lu disini? Apa kriterian cewek Yang lu Bukannya sombong ya Tapi emang faktanya begitu attitude tambah satu lah kalo aku lah Kita keren nih Kita punya bisnis banyak Tapi pas kita launching Istri kita kayak yang Kalo cantik gak punya attitude Itu juga buat apa kan? Ilmu manajemen bisnis lu Yang di London itu akan lu Pergunakan apa? 17 tahun dimanja ayah Dimanja bunda Terus tinggal sendiri Kalo disini kan kita kan pasti Harus jaga image Alapadul Nah Apa kriterian cewek Yang lu Uh Uh Wah Deng nih Ini Dia nih Kalo kriteria cantik Aku kurang paham ya Mungkin itu Mata yang bisa menilai Tapi kalo aku sih Tetep nomor satu attitude sih Tolong 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 Maaf Bisa ini gak Dan Karena kan nanti pada akhirnya Dia yang kita bawa Kaya ke acara nikahan siapa Ke acara launching brand apa Ke acara bisnis Launching bisnis apa Nah Jangan sampai Jangan sampai malu-malu Ya kan Kita keren nih Kita punya bisnis banyak Tapi pas kita launching Istri kita kayak yang Aaaa Salto Ya kan Ya kan Guys Belum mencari Walaupun cantik Tapi kalo cantik gak punya attitude Gak buat apa Kan Nanti pada akhirnya Menurutku Istri kita bakal jadi Ya misalkan kita sakit Ke acara apa Ya dateng kan istri kita Ya Bakal jadi Representing us Ya Representing kita Kalo gak Punya etika kan konyol banget Lebih ke anak itu Belum nemu apa Belum mau nyari Belum Nemu Belum nemu Rencana Menyelenggarakan audisi mungkin Gitu kan Audisi Mencari 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 pasangan Lumayan Formulir pendaftaran Gucap aja Masa-masa banyak Tapi kalo Kali ribuan lumayan lah Ya kan Kita bagi hasil aja Ya 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 Nah Ilmu manajemen Bisnis lu yang di London Itu akan lu Pergunakan apa Apakah nanti akan Mendevelop Kerajaan Kingdom Republik Cinta Manajemen Atau Records Atau Ya menurutku ilmu Di London basic lah Basic untuk semua Kesemua Kayak itu pun kita harus Pake ilmu manajemen Kita bikin bisnis Kita pake ilmu manajemen Pada akhirnya kita juga Musik pun pake ilmu manajemen juga Oke Ilmu marketing Ilmu jualan Ada akhirnya Keguna juga Di industri manapun Menurutku Kemarin 4 tahun Belajar itu Cukup berharga sih Jadi sekarang liat Sewaktu itu Ada Perspektifnya sendiri Gitu Di kacamata yang lain Bukan cuma kacamata 4 tahun ya Di London ya Emang beda ya Emang Misalnya apa Mungkin ya Mungkin karena Karena aku terpacu Karena terpacu mungkin Tinggal sendiri kali ya Karena aku kan Tinggal sendiri disana Iya selama 17 tahun terakhir Ada yang nemenin Gak ada Selalu tinggal sama ayah Kuat loh Kuat Kuat lah Karena ada Kan ada Kan ada apa nih Ada jaket Oh ya Kan pake jaket Ya Akhirnya ya Setelah sendiri itu Lumayan terpacu juga Setelah 17 tahun Dimanja ayah Dimanja bunda Terus tinggal sendiri Beli Macem-macem sendiri Beli belanjaan sendiri Bayar sendiri Menikmati gak sih Sendiri disana gitu Menikmati sih Jujur menikmati Karena Kangen juga nih Biasa rame-rame Kalau menikmatinya sih Lebih ke arah Banyak yang gak kenal sih ya Karena Kayak Kalau di London tuh Aku jalan-jalan di taman Jalan-jalan di perpusu Enak gak ada yang tau Jadi gak ada yang minta foto Oh gitu? Iya Dan menurutku Itu Sebuah Kenikmatan juga ternyata Ada privacy ya? Iya Reversi dan orang-orang Gak kenal Enak juga Jadi kayak kita mau Oh disini kan Repet loh Ke pasar ya kan Ibu-ibu Ibu Ibu Mama Jadi kita disana lebih All out aja sih Lebih gak jaga image sih Kayak jadi sendiri aja Mau kita di luar rusuh gitu Tapi orang-orang cuek aja gitu Gak tau kalau ini L yang rusuh kan Tahunya orang-orang Lu rusuhnya kayak gimana? Hahaha 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 Yang Ya gimana ya Ya gitu lah Paham lah Anak muda lah Anak muda di jalan lah Gitu kan Disini kan pasti kan Wah L2L langsung rekam langsung posting Oh Ya gitu lah Ya gitu lah Maksudnya kan Kalau disini kan kita kan pasti Harus jaga image minimal kita Jaga nama orang tua Tapi kan kalau disini kan Tiba-tiba ada yang pengjadul yang berkeliaran kan Rekam posting Ini kan rekam posting Kalau disana kita lebih All out aja sih Di taman aku bisa Lari tanpa ada yang minta foto Dengan lain-lain Jalan di taman Lebih nikmatin hidup sih disana Bukannya sombong ya Tapi memang faktanya begitu Maksudnya Artinya artinya juga Kalau ditanya pasti jawabannya sama Kalau keluar negeri Tapi kalau arti-artinya disana Ketemu fans Nora-nora gitu gak sih fansnya Atau Sama gak sih Jangan di Indonesia gitu Kalau orang light artist Malah fansnya udah terbiasa kayaknya Jadi kayak Udah gak nora fansnya Temenku ketemu gitar di channel Limstones Dia malah gak foto Dia fotoin dia doang Oh gitu Jadi di tempat ngeprint Di tempat ngeprint Kalau disini kayak semacam Yang depannya S itu lah Tempat ngeprint Ronnie Wood lagi ngeprint Dia gak minta foto Temenku ngefotoin doang Ya gue ketemunya Ronnie Wood Shit Kita kan Ini Ronnie Wood Rolling Stones Dia malah biasa aja gitu Temenku Entah dia gak suka Rolling Stones Setah dia gak tau itu Ronnie Wood Gak ngerti Supaya Ronnie Walu Iya Gila ketemu Ronnie Wood Macem-macem lah Temenku ketemu David Foster di jalanan Itu ada hal yang biasa Oh iya Wah disini Wah Kayak apa David Foster ya kan Iya makanya Malah ada artis Indonesia Pake Foster-Foster Dengan belakang anek Atau Piano Man Malah Tahun politik boleh-boleh udah pasal Foster Iya Gede-gede tuh Foster Foster Cafe lu pernah seri juga ke Foster Cafe Jiwa politiknya ada Jiwa amat dan ini yang keluar nih Jiwa amat dan ini yang keluar Tapi strateginya beda nih kayaknya nih Ada manajemen ya kan Ada manajemen ya kan Kuat tahan sendiri ya kan Tapi silent operation Free question El Minum dulu El Jawab dengan cepat Lebih muda atau lebih tua? Lebih muda Cari yang lebih muda atau lebih tua Lebih muda dong Lebih muda Apa yang lebih tua ya bila ada pengalaman ya Enggak lebih muda Lebih muda Udah pernah belum yang lebih tua Udah pernah Udah pernah Udah pernah Udah pernah Udah pernah Coba lah Nongkrong bareng kan sama yang lebih tua kan Nongkrong bareng belum pernah sih Udah pernah Udah pernah Cewek bule atau Indo? Indo Chelsea atau MU? Al apa dul? Wow Gak bisa dong Gak bisa Gak bisa Atau ya apa-apa Gak bisa me li lah The Beatles atau Queen? The Beatles Kuliah S2 atau nikah muda? S2 Tiga kata describe El Rumi Apa ya Jail Cepas-ceplos Apa ya Frontal itu cepas-ceplos termasuk ya? Frontal Frontal Cepas-ceplos ya? Frontal Cepas-ceplos Jail Cepas-ceplos Frontal Romance gak sih? Romance gak sih? Gak Gak Romance Romance gak Apa ya Fun Fun Oke Ngeklaim sendiri Gue seru loh anaknya Tinggungan Tenggungan Ngeklaim video itu gimana ya Apa ya Gue seperti siapa nih? Aku siapa? Orang siapa? Ini dimana? Wah ada komen-komen Eh ntar lu Barat lu ya Ya Tunggu dulu Tunggu dulu Satya mau bawa info buat kalian Kalian bisa dapetin total hadiah Semilai 1 miliar rupiah Gila banyak banget Gimana caranya? Kalian bisa ikutan The Next Vibes Ingat The Next Vibes Ajang pencarian bakat online terbesar di Indonesia Siapapun dengan bakat apapun bisa ikutan Mau nyanyi, nari, sulap, main gitar, main drum Semuanya siapapun bisa Mau tau caranya? Langsung aja cek di Instagram The Next Vibes.id Ingat The Next Vibes.id Jangan lupa pencarian bakat online terbesar di Indonesia The Next Vibes Kalau gak ikutan Terlalu Bunda sehat Alhamdulillah Sekarang udah gak ada masalah lagi sih Kayaknya sama lambungnya Dulu kan abis operasi itu kan Sekarang udah Akhirnya makan udah biasa sih Udah gak ada masalah lagi Semoga aja sih gak Semoga sehat terus ya Terus melihat kehidupan Bunda sekarang Seneng gak sih? Ya seneng lah Maksudnya ngelihat kedua orang tua udah punya kehidupannya masing-masing Maksudnya kan kemarin kan Ngelewatin fase yang cukup kurang mengenakan kan Tapi sekarang udah di fase yang Semuanya udah bahagia lah Ayah dengan keluarganya sendiri Bunda dengan keluarganya sendiri Ya seneng lah sebagai anak Lihat kanan kiri bahagia gitu Deket juga dengan sama om? Deket-deket Deket sama semua lah Deket sama istrinya ayah Deket sama suaminya bunda Deket semua lah Ya Maksudnya juga sebagai anak kiri kan Seneng lah liatnya ya Seneng lah seneng Ya udah takdir Tuhan lah Terima aja dan pas lah Ada acara ngumpul-ngumpul gitu gak sih? Keluarga gitu? Semua keluarga gitu? Gak pernah belum? Ah Jarang sih Yang aku bingung tuh Kenapa harus ngumpul? Kenapa netizen minta? Itu dia Itu dia Kenapa? Ya udah kan Kita udah punya kehidupan masing-masing Kenapa kita harus kumpul? Kenapa kita harus memuaskan mereka? Itu keinginan mereka aja ngeliat kita kumpul Iya itu juga ada Terus itu gak perlu juga ya kan? Gak perlu For what? Buat apa? Iya kan? Kadang-kadang tuh juga bingung gitu loh Kok ini kayaknya gak pernah kumpul sih? Ada tuh yang gue gitu ya Kok kayaknya gak pernah makan bareng? Terus kenapa? Iya Emang harus Suka bingung juga Kadang-kadang tuh kayak Ya udahlah Maksud kalian masih mau sih makan cerita kita lagi Kan udah bertahun-tahun kan cerita kita kan dimakanin sama kalian Iya udah cukup lah Udah gak perlu lagi Ini ada pertanyaan dari netizen-netizen nih Tadi Kan kita posting Ada mau nanya-nanya Nah Dari siapa nih? Aku namanya Anzan El mau jadi pacar aku gak? Gua Lu siapa? Who the tit are you? Gak lah-lalu boleh gitu gak? Gak tau bisa Pak Itu tadi kriterianya tuh Tapi kalo di attitude nya bagus Why not? Why not? As long as the etika nya bagus Kacang Terus dari akun Pala Botak di Solasi Tipe ideman CWL kayak gimana? Tadi udah Tadi udah Yang punya attitude Ada dari makhluk Tuhan paling indie Wuhh paling indie Sombong mah lu anak sejarah Tadi apa? Anak sejarah paling indie Buse Tadi dia pake Dia gak mau pake label kayaknya Hahaha Mbak Gio udah yang ini deh Kemejaan sama bawa Tote bag El apa tanggapan lo liat? Dul Bucin sama Tisabiani Menurut El siapa yang bakal duluan nikah? Al El apa Dul? Tanggapan Dul Bucin ya menurutku Normal aja ya Karena Dul Kayak aku nih El jomblo 2,5 tahun yang normal Karena udah pacaran 5 tahun Kayak dulu Bucin normal Karena dulu jomblo 7 tahun Hahaha Nah ini nih yang Orang-orang kan yang tidak Melihatnya faktor ininya Orang-orang taunya Bucin aja Taunya jomblo aja Mereka gak tau Kalo aku dulu pacaran udah 5 tahun Udah Banyak pacaran Dan mereka gak tau Kalo dulu tuh selama 7 tahun jomblo Tidak merasakan Ku ingin rasakan cinta Dia gak dapet tuh Manisteri mereka gak gak dapet ya Selama 7 tahun Nah ketika dapet Gas dong Gas Pol Jadi kan orang-orang Harus tau faktornya juga Faktornya karena Bucin tuh dulu karena Ya 7 tahun jomblo Jadi aku menurutku ya biasa aja Kecuali ntar dulu ada pacar baru Terus Bucin lagi Nah itu baru Mereka mana nuda kayak gitu loh Udah jomblo 7 tahun Kasian juga Coba Om Nanda jomblo 7 tahun dong Pasti Bucin Aku pun juga Aku pun mungkin Bucin dong Kalo Ini sekarang 2002 Kalo Bucin terus Terus Udah Lek buka nih Hei Wajar 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 Bagus juga kan Bucin kan saling sayang Selama produktif gak apa-apa sih Ya kayak dulu Bucin tapi Tisa tetep bikin film Dulu tetep produksi musik Iya, kecuali kayak mereka Bucin cuma, Tisha ga syuting, dulu ga manggu, itu baru ya Bucin yang ga bagus. Tapi kalo Bucin saling mendukung, dulu dateng ke premiernya, Tisha dateng ke launching albumnya ya, why not? Dulu waktu lu pacaran, lu Bucin ga? Ga begitu sih. Ga begitu? Dianya mungkin yang Bucin lu? Karena aku orangnya agak, itu kurang romantis tadi. Dan lebih susah nge-spend waktu dulu ya sama temen-temen. Jadi kadang-kadang pacaran tuh, pacarnya aku ajak nongkrong bareng bareng temen-temen. Jadi aku orangnya begitu. Oh, sangat loh, yang berminat ya kan? Mengikuti audisi, dengarkan. 50 ribu. Dari Nisafus, L apa sifat Ahmad Dhani dan Bunda Maya yang ada di dalam diri kamu? Kalo ayah aku boros. Nah ya kan, ayah boros kan? Aku punya sifat ayah boros. Kalo dari Bunda, cara ngomongnya? Aku cara ngomongnya tuh Bunda banget. Cepet, beribet, ga pelan. Aku dari Bunda tuh ngambil cara ngomongnya. Kalo dari ayah, boros ya. Tapi dari keduanya yang aku dapetin ya, jiwa kepemimpinannya. Mereka berdua tuh, jiwa kepemimpinannya sangat tinggi mereka. Dan pas aku, itu menurutku menurun ke aku. Karena aku juga satu orang yang suka memimpin. Ini ke depan apa harapan terbesar soal L room? Harapannya ya. Harapan ke depannya semoga... Aku sebenernya pengen comeback sih ke industri musik. Ini kembali ke musik lagi. Kembali ke... Tarekat eh. Kembali ke... Kembali ke asalnya lah. Soalnya ada tarekat, hakikat, marifat. Jadi ribet ya. Itu jadi pelakunya atau menjadi penguasa di industri? Masih pingin jadi pelaku sih sebenernya. Di industri ini ada hal yang belum beres atau belum menurut lo? Ya, royalti lah. Royalti musik. Maka itu yang lagi digodok sama ayah itu kan. Sama dewa karaoke juga. Untuk transparansi... Atau royalti. Saya ke kamera buat para mafia-mafia... Laku industri musik yang masih perlu kita... Tratisi mungkin? Halo, para mafia royalti. Sudahlah kita kan kasihan musisi juga berkarya. Ya boleh lah lu ambil royalti gitu. Tapi jangan segitunya juga. Kita kan yang membuat lagunya. Walaupun lu yang kontrol tapi boleh lah. Tapi sedikit aja jangan... Masa mayor tak sedia? Kita kan yang bikin lagu. Thank you, thank you. Thank you, Rumi. Terima kasih banyak. Thank you, thank you. A pleasure, Rumi. totally right. Oh, gross. Thank you. feat. Gra Command sudah 12 Social. Terima kasih nggak